Intro Halo, bersumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asasstudio.org saya sudah mempunyai tombol semacam ini dan di awal saya sudah memberikan tombol 1 dot tag adalah nothing tidak ada tag nya dan disini saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, jika saya coba oke, dan saya ingin di pertama kali seseorang mengklik itu adalah x dan disini saya membutuhkan bantuan disini, di form 1 load saya memberikan bantuan mungkin saya memberikan variable klik, oke saya memberikan mungkin saya memberikan dim klik dan as, lalu integer, dan disini saya memberikan klik, sama dengan 1 oke, mungkin saya memberikan seperti ini dan disini saya memberikan if oke, if dan di if saya memberikan informasi klik jika klik sama dengan 1 oke, maka saya akan memberikan then otomatis akan ada then disini dan saya memberikan ini saya memberikan ini dan di else saya memberikan oke, saya copy dan saya paste lalu disini saya memberikan enter dan saya memberikan and if oke semacam ini dan jika klik oke saya memberikan dim itu di atas oke dim di atas dan sekarang saya tidak mempunyai error karena dim di atas akan bisa digunakan di semua ini oke seperti itu dan sekarang jika saya tidak memiliki klik 1 maka dia akan dijadikan 0 O O besar semacam itu dan jika sekarang saya memberikan disini dan saya simpan oke saya masih mempunyai X disini dan jika saya reload saya tetap mempunyai O disini dan saya memberikan ini di tombol 2 juga oke saya memberikan ini dan saya memberikan else saya copy lalu saya memberikan disini dan disini adalah X saya ganti disini X dan disini adalah 2 dan disini adalah 2 oke jika sekarang saya sudah mempunyai semacam ini dan saya start debugging apapun yang saya klik pertama ah sorry oke disini tetap X disini tetap X dan disini tetap O tidak diganti dan jika sekarang saya start debugging semua yang pertama oke disini akan ada X dan saya setelah X di klik setelah X di klik saya memberikan informasi bahwa klik tadi sudah berubah berubah angka oke saya menambahkan disini dan disini saya memberikan klik dikurangi sama dengan 1 oke oke saya memberikan seperti itu dan jika sekarang saya simpan oke jika sekarang saya start debugging pertama oke disini masih X saya akan memberikan disini juga saya copy dan saya kembalikan ke satu lagi saya memberikan plus plus 1 dan disini juga saya paste lalu disini main dan disini adalah paste dan disini adalah plus 1 oke sekarang jika jika saya memberikan seperti ini saya coba klik X dan klik 0 oke anda sudah tahu sekarang bagaimana kita bisa membuat semacam ini dan sekarang apapun yang kita klik pertama dan yang kedua itu akan 0 yang kedua dan yang pertama adalah X oke mudah-mudahan anda bisa memahami ini dan saya bisa memberikan tombol lagi disini saya copy saya paste dan saya berikan disini lalu saya klik dua kali dan saya bisa langsung meng-copy ini paste dan disini saya ganti dengan 3 3 3 3 sekarang jika saya sudah mempunyai semacam ini jika saya klik disini disini akan 0 dan disini akan X oke seperti itu dan jika saya mulai di tengah pun akan seperti itu akan bergantian dari O dan E oke mudah-mudahan anda bisa memahami ini dan saya bisa memberikan cara lain untuk memberikan fungsi ini dan sekarang saya akan memberikan fungsi sub dan disini saya langsung memberikan langsung ke button semua tombol oke dan oke saya memberikan huruf besar di depan lalu di belakang saya memberikan informasi button satu klik lalu koma dan saya memberikan copy lagi disini paste dan paste dan disini saya memberikan tombol 2 dan disini saya memberikan tombol 3 oke selanjutnya saya memberikan oke saya tidak membutuhkan tombol 2 dan 3 karena saya sudah memberikan informasi di atas saya hapus oke lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa tombol yang di klik adalah tombol 1 dan disini saya membutuhkan direct direct cache di direct cache saya memberikan kurung buka dan disini saya memberikan kurung tutup dan disini adalah button saya memberikan tombolnya saja lalu disini adalah sender dan koma oke seperti itu dan sekarang saya cukup memberikan ini di semua button 1 oke saya copy dan saya memberikan di button 1 paste disini juga paste disini juga paste oke saya sudah mempunyai semacam ini dan di belakang saya memberikan ini ada koma di belakang dan saya tidak membutuhkan koma oke saya sudah mempunyai sesuatu yang benar sekarang dan sekarang saya cuma memberikan informasi semacam ini dan saya sudah akan mempunyai fungsi seperti tadi dan jika saya ulang di tempat lain saya akan mempunyai urutan yang tetap sama yaitu yang pertama adalah ek oke seperti itu dan mudah-mudahan anda bisa memahami ini dan jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya atau berlangganan di youtube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi di sana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati